Intro Pembunsa ada cara lain yang bisa membantu Anda untuk merasa aman dan tenang dalam menghadapi masa depan, yakni investasi. Salah satu hal yang dapat Anda coba adalah berinvestasi reksadana. Akan tetapi ada beberapa aspek membuat investasi reksadana lebih baik untuk masa depan. Apa saja? Mari kita simak tayangan berikut ini. Jenis investasi reksadana adalah salah satu cara yang bisa mengajarkan Anda untuk menjamin masa depan sejak dini. Konsepnya mirip menabung, akan tetapi ada beberapa aspek yang membuat investasi reksadana lebih baik untuk masa depan. Di antaranya adalah jika kita berinvestasi reksadana, maka uang yang kita hasilkan akan bertambah nilainya. Karena memang prinsip reksadana adalah pihak manajer investasi akan menginvestasikan uang Anda ke beberapa instrumen yang memang bisa menghasilkan keuntungan seperti saham, obligasi, atau deposito. Selanjutnya, investasi reksadana secara tidak langsung memaksa kita untuk bersabar. Karena rata-rata produk reksadana memang baru terasa pertambahan nilai yang signifikan jika kita menunggu selama setidaknya setahun. Nilai reksadana akan bertambah lebih besar lagi jika kita mau bersabar untuk jangka waktu yang panjang. Untuk reksadana jenis saham saja, jika dilihat performanya dalam tiga tahun terakhir return yang dihasilkan ada yang mencapai 75%. Terakhir, Anda bisa memilih reksadana berdasarkan profil risiko. Reksadana bisa menyesuaikan apakah Anda seorang yang high risk taker atau medium risk taker atau juga low risk taker. Jika Anda kurang berani untuk mengambil risiko rugi, Anda bisa memilih reksadana pasar uang. Jika cukup berani tapi masih jaga-jaga untuk tidak terlalu rugi, Anda bisa mencoba fixed income, reksadana pendapatan tetap atau balance, reksadana campuran. Kemudian, jika Anda cukup berani mengambil risiko, silakan menginvestasikan di reksadana saham atau equity. Semua pilihan ada pada Anda. Berbagi sumber IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan pantau reksadana demi masa depan dan masih berbincang bersama dengan Ibu Asti dan juga Bapak Fajri. Kita lanjutkan kembali Bapak Ibu. Saya balik lagi ke Bapak Fajri ini. Cara memitigasi kenaikan dan penurunan profilio, Bapak Fajri. Ya, sebenarnya menariknya reksadana ini sudah mengandung konsep mitigasi, di mana di situ ada yang namanya diversifikasi. Jadi kalau kita investasi di satu reksadana, sebenarnya kita tidak taruh uang kita di satu saham tertentu, atau satu deposito tertentu, tapi sudah ada beberapa. Itu yang menarik sih. Nah, jadi menjawab pertanyaan Mas David tadi, memang konsep reksadana ini sendiri sudah mengandung konsep mitigasi risiko. Hal lain mungkin kita harus lebih cermat dalam membaca kondisi perekonomian. Jadi, misalnya kan sekarang banyak media-media yang memberikan informasi terkait dengan perekonomian. Misalnya, ada terjadi penurunan suku bunga, acuan Bank Indonesia. Jadi dengan melihat hal itu, kita bisa mengambil simpulan bahwa, oh ini saat yang tepat untuk kita memindahkan reksadana kita yang jenis pasar uang, ke reksadana yang aset lebih tinggi, misalnya pendapatan tetap. Tapi kalau kita serahkan kemanajian investasi? Ya, sebenarnya itu tadi yang saya bilang pertama. Dengan adanya manajer investasi, sebenarnya konsep mitigasi itu sudah dilakukan. Tapi ada lagi yang lebih ekstras. Tapi paling tidak, investor juga tetap harus tahu. Iya, betul sekali. Kapan kira-kira kondisi? Karena meskipun sudah dilakukan oleh manajer investasi, tapi reksadana ini kan bijakannya bermacam-macam. Ada reksadana pasar uang yang hanya boleh investasi di deposito. Ada reksadana pasar uang yang boleh di deposito dan obligasi jangka pendek. Nah, di luar konten persyaratan itu, manajer investasi tidak bisa itu keluar lintas batas begitu. Nah, kita bisa mengambil, apa namanya, mengambil keputusan sendiri. Ibu Ashti, ini seberapa penting rebalancing itu dilakukan? Ya, mungkin pertanyaannya dalam rebalancing itu apa? Itu dulu, itu adalah proses untuk menyesuaikan alokasi bobot dari portfolio kita untuk masing-masing aset kelasnya. Nah, favorit saya kalau kasih contoh tentang rebalancing itu seperti kalau kita beli mobil atau motor. Setelah beli mobil atau motor, kita tidak hanya pakai saja kan, tapi kita harus cek olinya masih ada atau tidak, masih bagus atau tidak. Jadi, ada maintenance di situ. Sama dengan berinvestasi. Begitu kita masuk ke investasi reksadana, ya kita harus cek juga maintenance-nya ada buat ganti oli. Nah, proses pengganti oli itu namanya proses rebalancing. Jadi, kita melihat apakah portfolio kita masih sesuai nggak dengan tujuan kita, dengan target kita. Contoh yang paling gampang adalah misalnya para minilnya sudah mulai mikirin nih, kira-kira nanti saya pensiunnya mau seperti apa. Jadi, ini kita kasih contoh investasi yang jangka panjang. Nah, setelah kita lihat, bikin tadi alokasi portfolio, misalnya karena jangka panjang mungkin bobot sahamnya lebih banyak, karena potensinya akan lebih tinggi secara jangka panjang. Jadi, misalnya 70% di saham, kemudian 20% di fixed income, 10% ada di money market gitu ya. Jadi, begitu berjalannya waktu, misalnya kita lakukan rebalancing, satu tahun kemudian kita lihat, oh ternyata alokasi sahamnya meningkat gitu. Misalnya menjadi yang tadinya 70%, ternyata ada di 75%. Nah, kita harus kurangin tuh porsi 5%-nya. Ini ideal evaluasinya dalam jangka waktu berapa lama ini? Kalau jangka panjang sih, biasanya ini tergantung ya, tapi biasanya sih satu tahun sekali juga sudah cukup. Tapi kalau untuk investasinya jangka pendek atau menengah, mungkin kuartal lebih lebih bagus. Kita masih punya satu semen lagi, Pak Pajri, dua sih. Kita akan jadang kembali, dan berjalan bersama kami, Marka Review, segmen Komunik Sadan akan segera kembali. Sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih.